Terima kasih Terima kasih Video gini aja buat ngejawabin pertanyaan dari lolo padan ya Yang sering komen Jadi yang mau komen komen aja men Tenang aja Pasti dijawab kok Oke Ini ada pertanyaan dari Siapa ya Kita cariin yang Enak-enak deh Yang berbobot-berbobot ya Ini dari Jenar Mahesa Bang, bila mana kita menggunakan bending seperempat nada Wow Ini pertanyaan yang keren banget Menurut gue ini pertanyaan yang keren banget Dari Jenar Mahesa ya Kalimbatnya baku juga ya Bang, bila mana kita menggunakan bending seperempat nada Oke Jadi bending seperempat nada itu Jarang banget orang yang Ngeh Ngeh Bahasanya ngeh Akan Bending seperempat nada itu Menurut gue adalah teknik yang Jarang orang pake Tapi kasiaknya itu sangatlah Asoy banget gitu Ngebus banget Apalagi Buat gue secara pribadi Main musik Yang gue suka ya Main musik blues Bending seperempat itu Tanpa lo sadarin itu Sangat Sangat ngebantu ngebus main kita gitu Five Five main kita itu akan berasa banget Dengan bending seperempat itu Ada beberapa gitaris yang menamai itu Micro bending gitu Orang sakin Sakin hampir gak berasa Tapi Akan memberikan impact yang sangat Berasa Anjay Jadi Orang denger kayaknya gak berasa Tapi impactnya itu luar biasa Itu Itu rahasianya Jadi ini pertanyaan bagus banget nih Jadi Bending seperempat itu Seperti apa sih gitu Bending seperempat itu Seperti apa gitu Kalau yang kita tau kan Bending satu seperti ini Akan berasa banget Nadanya ya Atau Bending setengah Nah kalau seperempat itu Sama aja sih Sebenernya hampir Mirip-mirip Sama kayak Cuman vibrato aja Nge Vibrato Bukan vibrato ya Apa ya bahasanya ya Kayak cuman Digoyang-goyang dikit aja Nah Merasa kan Cuman dia gak sampai setengah Ini namanya apa ya Vibra ya Kayak Kayak cuman ngasih vibranya doang gitu Di ujung-ujung Kalimbat yang kita mainin Itu akan lebih enak gitu Sebenernya bebas sih belum mau di ujung Mau di mana Cuman kalau pakai itu Nuansanya Rasanya akan lebih beda gitu Contoh kalau kita main flat Atau datar Atau tanpa Bending seperempat yang Dikatakan itu akan Kayak gini nih Dengan notasi yang sama Note yang sama Kalau kita pakai Bending seperempat Beda banget ya Ini flat ya Tapi kalau kita Kasihin bending seperempat Berasa ya Notasinya sih Kalau kita takasat kuping Anjay Takasat kuping Ya hampir sama-sama aja Tapi kalau Rasanya itu Beda banget Langsung jadi beda banget gitu Kalau flat Kayak robot lah gitu Kayak gak ada rasanya lah Itulah yang bikin Kadang orang Wih anjir Lixnya kayak hidup ya Berasa ya Enggak kaku ya Ya ini gitu Fungsinya bending seperempat ini Yang jarang Orang ketahui Tapi Akan memberikan Impact yang Gokil sih menurut gue Kan gitu ya Hampir mirip kayak vibra Tapi Enggak terlalu berulang Kalau kita main vibra kan Ya kayak gini ya Cuman kalau Sebenernya sama aja Cuman penggunaannya Kalau kita Bending seperempat kan Lebih banyak Kalau kita flat Kalau ada vibra B B Jadi ini bisa jadi satu tips Buat kalian nih Yang Mau nambahin Rasanya Dimainnya nih Ini bending seperempat Itu sangat 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 vital sih Menurut gue sih Wajib banget nih Lo pelajarin Simple banget Cuman sedikit Lo Lo bending dikit Tanpa gue sadari Setiap Licks yang gue mainin Itu pasti gue bending Seperempat Karena Kalau lo mau main blues Emang Bending Itu udah kayak Nafasnya men Bending lo itu Harus bagus Dan akurat Itu dia Ada bending Seperempat tadi Bending setengahnya Bending setengah itu Contoh bisa Atau bending satu Bending satu setengah Yang sangat sering dilakukan Yang sangat sering dilakukan Bending setengah Bending setengah Ini agak jarang dilakukan Tapi Banyak sebenernya Licks-licks yang Bending setengah Bending setengah Bending satu setengah Nah itu anjay Oh ini dua ya Nah itu di blues tuh sering pakai tuh bending dua tuh Anjay gue sih sampai sekarang masih jarang pakai Kalau satu setengah itu biasanya Ah gila Jari teluncuk Ya itu sih sampai sekarang aja Bending gue masih berantakan sih Jujur men Jadi Sebisa mungkin Bending itu lo harus banget Kuasain sih Kalau mau main blues Cara mempelajarinya Gampang sih sebenernya Kayak contoh aja Kalau lo bending satu Kan lo tau nih Note yang lo tujuh Kayak gini Lo tinggal afalin aja Note yang lo tujuh Atau mau bending setengah Satu setengah Aduh ini harus pakai jari teluncuk Kalau bending dua Misalnya Nah gitu Tinggal Lo ambilin nada yang lo mau tujuh Lo bendingin kesitu gitu Pelan-pelan aja Pelan-pelan aja Fokusin dulu aja Gak usah Gak usah buru-buru nariknya gitu Lo rasain aja nadanya itu dapetnya semana gitu Itu akan cukup Membantu gitu Bending setengah lo bisa Yang Atau lix ini Nah ini juga Nah kayak gitu Cuman kalau udah di bending itu Suasangannya akan beda banget Jadi Bending itu Sangat vital sih Menurut gue sih Untuk lo yang mau mempelajari blues Nah contohnya Bending seperempat itu Pertanyaan ini bagus banget nih Bending seperempat itu Jarang banget Orang nge Tapi saat lo melakukan itu akan Akan asik banget gitu Impactnya itu beda banget Jadi langkah awal Lo cukup pelajarin aja lah Bending satu sama bending seperempat Itu udah cukup kok Itu standar main Rata-rata bending satu sama bending Seperempat doang gitu Seperempat itu Sangat mudah banget Dipelajarin ya Soalnya dia cuman Kita kayak memberi Vibra aja gitu Memberi getaran sedikit aja Kalau bending satu Itu yang paling sering Jadi bending itu Sangat penting Dan Lo harus tepat Dan Akurat gitu Kalau bisa Bendingnya harus bener-bener Taten Lo main bluesnya Akan lebih berasa Buat gue sih Bending itu Bagaikan nafas sih Kalau lo mau main blues gitu Jadi Thank you pertanyaannya keren Jadi kita ngebahas bending Di video kali ini Dan Buat lo yang mau nanya Ya nanya aja Tulis aja komentar di bawah ini Menang aja men Gue jawab kok pasti Kalau gue bisa jawab Thank you sekali lagi Semoga bermanfaat ya Thank you Thank you Thank you Terima kasih.